Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini nih kayaknya episk udah yang ditunggu-tunggu nih sama buhung macan kita nih. Ini ada Bang Pitung sama Kong Mamat. Assalamualaikum Bang Pitung, Kong Mamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Ramana kalau di MC ini dengkul kita bergemetar. Grogi kita Ramana ini bener. Suaranya 2 jam berarti ya? Abang subuh yuk kita layanin. Ngobrol di pos ronda mau jam berapa aja asal kopinya ada nyantai aja bang. Gimana Bang Hiram? Gimana? Para MC yang gak akan bisa pake skripnya. Makanya kita mau nanya-nanya kita mau ngobrol juga bingung nih skripnya. Mau apa hari ini? Mau temanya? Mau gimana? Karena udah pasti bakal kemana-mana kita ngobrolnya. Yang gue bingung lah laguan pake undang kita kayak udah kuat. Bukan kita gak pake skrip, kita gak bisa baca usahanya. Dikasih juga percuma ya Bang ya? Ya. Gak bisa baca nih kita. Binyung. Kalau ngomongin skrip berarti MC tahun depan udah siap juga nih. Aduh Bang, kalau belum semua gantian ya. Gantian apa? Iya, soalnya kita kan menjatuhkan kita padat, bayaran kita mahal Bang. Oh iya. Kita gak enak, tiap tahun muntah, percumaan ya kan. MC paling gagal masing-masing kita dapat 10 juta itu Bang. Iya, 10 juta subscriber ya minta doanya begitu. Amin. Amin, iya. Dari mengebutan ya. Apa ini sosoknya buat digantiin tahun depan susah nih yang menggantikan The Marbots ini nih. Ya sebetulnya sih banyak sih, banyak. Iya. Sebetulnya sih kita kepengen malah apa namanya karakter-karakter lain yang juga tetap hangat, itu nongol gitu loh dari mungkin temen-temen AGI atau mungkin juga DKM yang lain gitu. Iya, nanti gitu Bang. Yang mudah-mudahan, tahun depan udah ada gantinya. Mangkateri sana. Biar nambah koleksi baju lagi gitu. Itu gak kayak Laos Bang Bitung kan bajunya bagus banget tuh ya. Itu ada hoodie-nya juga tuh. Ini ada bang. Ini ada gitu baru siapin selalu penjara. Itu kenapa tuh baju-baju mesit asal selalu ada hoodie-nya tuh? Itu buat nutupin emang kena angin kepalanya karena kurang ini nih gitu. Kurang rambut, kurang rambut gitu maksudnya. Jadi gimana ya? Kita pertama apa namanya, kalau ngeliat kaos-kaos, ragam kepanifiaan begitu ya. Pertama, dari sisi desain, tulisan. Kita kadang ngegak resep pakenya gitu. Ngegak resep gitu. Terus kayak... Pake hari-hari kurang ini. Iya gitu, kelihatan banget gitu. Terus, kalau yang biasa-biasa udah banyak. Kita kepengen yang ada ciri khas, yang juga pake gitu. Pernyataan kita kalau naik ke mobil, keinginan bisa kita tutupin. Baik ribis sedikit kita tutupin. Masuk ke Masjid Astra, udah yang dingin gitu, bisa ditutupin juga. Tutupin pake masker, pake ini ya, rok gitu ya. Iya, set ya. Ya kalau ada pala-pala pitak ya kan tutup juga dikit. Iya. Tapi dari kaos-kaos gitu ya. Bisa kaos, bisa souvenir-souvenir. Astra yang paling pol menurut Kong Mamat atau Bang Pitung, yang mana nih? Yang paling favorit dari masing-masing deh. Kong Mamat misalkan gitu. Apa ya Kong? Kayak yang paling favorit sih. Boleh baju, boleh yang lain gitu. Sagi termasuk itu favorit kita juga ya. Sagi yang mana? Yang bagus itu, Kong Sal, yang kaos kurban, yang warna merah hati. Itu bikin ngamuk hati. Bikin kaos tim kepanitiaan kurban warnanya merah. Sapi mati satu tuh, korban kaos tuh. Bener, 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 bener. Ini beneran cerita nyata ini. Iya. Sapi-nya lemah. Jadi paling berkesan itu gitu ya. Iya, itu menurut saya yang paling giroh banget itu kaos itu. Rohmat tarik sini, Rohmat. Yang pasti pemilihan warna bukan gue dah itu. Nggak, yakin gue. Jakob-jakob warna, Ma. Kalau ngomong souvenir, kita ada souvenir yang apa namanya teman-teman itu dikasih souvenir yang murah banget. Tapi mereka senang, Han. Yang mana? Kopi Liong. Oh, iya. Kita kasih gelas, kita kasih gelas seng. Dalamnya ada kopi Liong. Dan itu beneran kopi Liong. Buat teman-teman yang udah biasa ngopi mahal-mahal udah biasa. Tapi dapet kiriman kopi Liong yang harga Rp6.000 itu sesuatu banget. Apa yang di Kalimantan aja pesen. Begitu. Jadi bukan masalah bagus, bukan masalah mahalnya ya sebenernya souvenir itu ya? Bukan, Bang. Sama sekali bukan. Kan ngasih pakai hati, Bang. Nah, iya. Masuk, Bang. Masuk, Bang. Masuk. Berarti itu lebih ke ciri khas sama bener-bener bisa dipakai ya? Si kopi ini bener-bener bisa dinikmati. Nggak cuma souvenir yang belum tentu dipakai juga gitu. Iya. Kemarin, Bang Irham, Mas Nana, kemarin kita ketemuan online sama teman-teman grupnya PAMA. Ada teman kita dari Martabe. Mana itu Martabe, Mas? Itu dia di tengah acara, dia ngomong tanpa kita minta. Dia bilang, saya udah punya kaos dari acaranya Yesan Amalia Astrat 3. Dan yang kaos yang paling saya bangga banget pakenya, yang ada tulisan marbotnya. Itu dari teman kita di Martabe, dia bilang gitu. Itu marbot itu, katanya dia, kalau orang di luar ngomongin marbot itu, kayaknya yang temeh, sedih. Dia nggak tahu di belakang marbot itu effortnya kayak gimana, dan perjuangannya kayak gimana. Saya bangga banget pake kaos itu. Masya Allah, Bang. Kita demen-demen banget gitu. Kalau bisa kita kirimin lagi tuh orang, kaos. Selosin. Oke. Dari sini kelihatan gitu, maksudnya yang kita nggak kira-kira ternyata hal-hal sepele atau mungkin branding. Branding ya, jadi kita ngangkat marbot itu. Iya, branding. Brandnya itu mantep banget gitu. Nah, kalau kita ngomongin, ini kan berarti tadi udah sampai ke penjuru Nusantara ya, manfaatnya si Ratu Rahmi kita. Ini kalau dari Bang Pitungkong Mamat, kalau kita ngomonginnya Agi. Sekarang tadi kita framenya, masit ini kalau Agi, gimana kita bisa mastiin nih? Acara Agi yang kita setiap tahun heboh, bikin ini, bikin itu, ngirimin souvenir kemana-mana, manfaatnya nyampe nggak nih? Apa cuma heboh-hebohan doang nih? Ngomongin manfaat. Kita ingat kan dulu modelnya kayak gimana, acara kita Agi dulu. Awalan namanya belum Agi, masih halal-halal. Kita ngundang ustaz, besar, ya kan? Kata bikin panggung besar, dari mana-mana kita siapin bus, kita siapin konsumsi. Datang ke Masjid Astra, duduk bareng, dengerin ceramah, yang dengerin-dengerin, yang ngobrol-ngobrol, penceramah ya pokoknya dia tahunya tugasnya ceramah gitu. Habis itu bubaran, bagi konsumsi, pulang. Dan itu budgetnya gede gitu. Saat itu, kita ngeliatnya gede. Akhirnya kita curhat dah tuh, sama MC yang ngatuan sana, yang punya Amalia ID. Tapi emang gede sih. Emang gede, emang gede. Kita ngeliatnya apa ya? Ya Allah, kita nggak ngeliat itu gedean duitnya. Tapi yang kita liat selain gedean duitnya doang, kita ngeliat segitu banyak orang datang, si Latrohminya kagak dapet gitu loh, Bro. Mas, coba kalau kita bayangin ini ya, teman-teman dari grup datang, kita ngobrol, ada lombaknya, ada ketemunya gitu kan. Uang yang segitu bisa dibawa pulang juga sebagai hadiah prestasi mereka ngumpul, si Latrohminya dapet, internya dapet gitu. Rasa nyambungnya, kemistrinya juga dapet gitu. Maka kita pikirin agi, dulu formatnya, kan cuma kayaknya model Family 100 ya, Mas Nana? Itu ya, CCIA berarti ya? Iya. Modelnya cuma 100 ya. Kuis siapa berani? Kuis siapa berani? Modelnya kayak gitu. Modelnya kayak gitu. Kalau yang model ramainya, tapi kan model dasarnya kan ada lomba murotal, sama lomba hafalan, kan memang udah di top of mind kita kan. gampangannya, ini kalau yang udah. Top of mind, ngeri loh bahasanya. Top of mind loh. Anak gue Mas Boy ini. Anak gue Mas Boy ini gue. Kita dengerin aja, Ham. Kita dengerin aja. Top of mind di gue bawa loh. Ini orang yang udah pinter, akan ngumpulnya di sini. Yang masih seneng, rame-rame, dan dia person yang memang ketemu teman si Latrohmi, di sini kita kasih lapak di mari. Bicara manfaat, yang begitu aja udah manfaat, bro. Lalu kebayangkan, tukang main bola, teman-teman yang main bola, kita bikinin lomba coming cup. Kan inget asalnya, kalian lagi pada ngobrol di masjid, ngobrolin gimana cara ngundang DKM-DKM Astra Group. Ngumpulin mereka gimana caranya. Nah kita lewat kan, lagi pada ngobrol itu. Lagi pada nonton persip sama apaan gitu. Saya bilang, kalau acaranya pengajian lagi, pengajian lagi, oh nggak, gue. Kasian teman-teman di masjid gue udah pada bikin pengajian, diundang sama kita bikin pengajian lagi gitu. Kali-kali bikin acara, yang ketemu kita main bareng. Apaan dong itu? Nah itu lu lagi pada nonton bola. Lu cakain aja nonton main bola. Hadiahnya gimana? Lah gampang kita bikin model tarkam aja. Di kampung ada kambing, mau orang main bola ambil pada berantem, istilah kata begitu. Akhirnya kan jadi. Bayangin Bang Irham, formasi ketika orang mau ikut kambing cup itu, ketika dia turun di lapangan, nggak pada pemanasan main bola dulu. Dia pada buka hafalan Quran, hafalan doa-doa, itu ketemu di mana acara kayak gitu? Udah pake seragam, harus nutupin dengkul, harus hafal doa, harus hafal ayat pendek. Ketika mereka mau latihan, mau main, dites dulu. Dan bahkan banyak diantara teman-teman yang mau main bola itu, nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa baca huruf Arab. Dan itu ditulis latin sama temannya, diajarin. Kalau bahasa kita ngaji, ditalaki. Gitu loh. Salah satunya, Allahumma janib nasayuton. Waduh. Iya, iya, iya. Jadi banyak yang tahu ya, yang ngalamin itu benar-benar pasti itu. Iya. Bayangin. Dan mereka temannya mau ditalaki loh. Ini yang disebut dengan sentuhan mahal, brother. Aduh. Gitu. Kalau bicara masalah manfaat, jangan ditanya, Agi. Itu beri manfaat mereka. BP Liga Sambet itu BP, ngomong lagi bener itu dia. lo cari di seluruh dunia, belahan dunia mana, ada main bola model kayak kita. Iya kan? Kak nggak bakal ketemu. Lo mau cari di Arab aja nggak ketemu. Gitu. Mudah-mudahan tahun ini, kita bisa main bola lagi ya, Ham. Oh, tahun ini bukan main bola lagi, Bang. Tahun ini harus ada pingpong. Benar-benar. Enak aja. Masa bola doang? Pingpong dong. Pingpong itu... Pingpong itu satu tim, bisa lebih dari 10 orang, Bang. Gitu. Double-nya 2, single-nya 3. Gitu. Plus cadangan. Itu dari pemain luar. Belum tim ofisialnya yang datang. Artinya, ngumpulnya orang pun banyak di situ. Dan itu kita bisa main yang di hall atas tuh, Pak. Kan kita kemarin nyariin tuh, apa yang bisa dimainin di sana ya, gitu. Iya, iya, iya. Bisa, bisa. Kalau masalah, kalau mau nanyain masalah main, jangan tanya sama orang yang sukanya kerja. Irham, kagak ketemu. Ya, lo tanya sama yang suka main. Pak Ananda juga banyak mainan, dia mah. Cuma kita gak tau dimainin apa. Mainannya kerjaan, Pak. Ya, itu mainannya kerja, amat. Beda sama kita. Ya, emang. Baru, ya mainannya kerja. Yang ini kan kerjanya main. Iya, 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 iya. Tadi kita ngomongin, ini udah dari yang lalunya gitu ya, kebermanfaatan. Tadi juga udah ada ide-ide buat acara Agi ke depan. Selain lombaknya, kira-kira ada apa lagi nih yang bisa kita ulik di Agi ya? Kita sih ngomongin, kalau ke depan nih bayangan kita nih ya, yang kita harus pakati dulu, bahwa ini pandemi kan berkahnya ada nih. Pandemi kan diakui atau tidak, berkahnya banyak banget. Masjid Astra, kita ngerasain banget, bahwa dengan adanya pandemi, kita jadi bisa nih kayak gini, terbiasa kayak gini. Ngumpulin orang dan minat mana-mana, saudara diri mana-mana, itu gampang banget. Bayangin kalau misalnya kita kudung ngongkosin teman-teman dari Kalimantan, berapa DKM ke Jakarta, itu berapa duit? Iya, Pak. Ngumpulin teman dari, misalnya dari Papua, berapa duit ngongkosinnya, akomodasinya. Kita sekarang udah bisa online, jadi ke depan, untuk yang 2023 ini, harus hybrid, gimana caranya kita pikirin yang online jalan, yang offline juga jalan, itu tantangan terbesarnya, dan feel-nya tetap dapat, itu kudu gimana, itu kita juga belum tahu, cuma kan kepikirannya dari sekarang, jangan sampai gara-gara offline, mereka jadi nggak bisa ngikut, kan nggak asik? itu sih. Terus kalau masalah, apalagi lombaknya, atau apanya? Ya, selain lombak gitu, mungkin ada apalagi yang bisa kita jalanin, apalagi tadi kan salah satunya, dengan adanya online ini, lebih berasa ya, ke seluruh Indonesia-nya berasa, apalagi kayak misalkan, musola atau DKM yang ada di daerah-daerah, itu lebih ke jangkau sekarang gitu, ini kan juga sebagai penyambung, antara Masjid Astra, silaturahmi dengan para DKM-DKM, mungkin kalau nggak ada acara agi, ya nggak ketemu juga gitu ya, sama teman-teman DKM di sana. Kita ceritain nih, dari beberapa pertemuan ya, ada mas Rahmat saksinya nih, kalau kita pertemuan online, kayak kemarin sama AAL, sama PAMA, tadi sama AOP, terus kemarinan kita sama Sugiti, Astra Infra, itu kita nggak tahu Bang, kita nggak kenal ini DKM sini, siapa namanya, kita nggak paham, karena memang jarang ketemu kan, tapi begitu kita buka, apa namanya online-annya, Zoom-nya kita buka, itu mereka kenal kita semua Bang Irham. Benar, dengan Allah, mereka langsung nyoba, Bang Beto, Bang Beto, Bang Beto, tahu semua, dan ini kan manfaat, silaturahmi yang online, yang kita perjuangkan, selama pandemi sampai sekarang, gitu. Emang mau kayak ke pasaran aja, Bang. Bukan, ini bukan. Kalau masalah pasaran sih, ya mungkin gue nggak pasaran, tapi gue lebih menang, dinganganinnya aja, nanganin, bro. gitu, gitu. Nggak, yang mas... Ulangi, 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 ulangi. Ngapain ulangi? The escape. Jadi, apa namanya, kedekatan, itu terjalin, gitu dengan, yang udah kita, yang udah kita, laksanakan dari AGI, Amalia Astra Award, on and on, itu, beneran terjalin, kedekatan, bro. Gitu. Sampai kadang mereka nelpon, kita nggak tahu, tapi, teleponannya tuh, itu mereka udah yang deket, Ini nomornya belum kesimpen, siapa nih? Iya bang, di mana nih? Siapa kesimpen nomor? Belon, gitu. Begitu. Ya, kuduk lah, kita pikirin, gimana formatnya, yang penting, silat rohmi itu, harus tetap, nambah terus, gitu. Orang kata, kalau orang dulu bilang, yang penting mah, kudu ada silat rohminya dulu, gitu. Berkahnya pasti ngikut. Begitu, Bang. Nah, ini pas banget, kalau kita sekarang, udah, kan kadang-kadang gini ya, kadang-kadang, kita udah kenal nih, misalkan saya ketemu orang mana, atau teman-teman DKM, ketemu sama DKM, dari yang lain. Terus emang, padamu dapet apa sih, dari Masjid Astra? Kenapa pada nyari Masjid Astra sih? Apa ada program, yang mau ditiru, atau gimana biasanya tuh, yang pada ngobrol ketemuan itu? Bang Mahmat, coba, Bang Mahmat. Dari tadi, gue dulu, ngolong nge-oceh. Ini kuncannya produk, yang dicari orang ini, Bang Mahmat. Salah satunya nih. Iya, tadi kan kita ngomongin, manfaatnya ya, tapi gue ngomongin, antar sebelumnya dulu. Kalau gue mau demen banget, sekarang panitianya ya, pada muda-muda. Jadi gue semangatan. Aneh gak masuk dong nih. Iya, lu kan muda udah ketua-tuaan, hampir. Iya, apalagi kan sekarang, panitianya itu kan, dari beberapa perusahaan ya, kalau bisa sih, tahun depan, kita rada merata. yang di daerah juga bisa di panitia, kan banyak workshop itu. Jadi, dia juga jadi marketingnya, agi juga disono, biar maksimal gitu. Itu jadi terasa lah. Kalau produk, Bang Bang, kalau produknya masjid, ya, jujur aja, Alhamdulillah nih, kan kita juga, masih tasra, sekarang kan, ketua juga Mas Boy, dan Pak Agung. kreatif-kreatif, makin, inilah, makin Alhamdulillah, apalagi kita punya tim dari Amman Asra ya, ya, selalu ngasih ide, dan kita juga, nanya-nanya, apa-apa yang mau dikita bikinin, gitu ya. Dan kita, pen-pen-men lah, yang kekinian apa aja. Contoh, kayak kemarin, nah teman-teman mau bikin apa tuh, kayak Denodara, mungkin rada-rada ini sih, banget kan, jadi manfaat banget tuh. Jadi gak Denodara, si link, link orang yang mau dibantu, dia bisa dateng, saya butuh dera A. Betul, betul. Kalau nih di area Jakarta Timur nih, ada, apa, apa, jemaah butuh, ya, gitu kan, itu idunya bang tu itu, luar biasa itu. Kalau bisa dapet rekor muri dia. Buang namanya muri. Kayak gitu-gitu kan, ya artinya emang, ya pokoknya, ya Alhamdulillah, apalagi kita dibantu sama teman-teman ya, kayak Tim Tim Agi kan ya, kalau kita kan gak boleh sama orang-orang kampung nih, kalau kayak Bang Irha, sama Pak Nana kan gak boleh, orang kotaan, gak ada pinteran dikit sama kita. Jadi mah, hidup dari kita dia yang jalanin. Nah, apa lagi itu? Kegiatan-kegiatan masjid, kita kalau, kayak tadi donor darah gitu ya, kegiatan masjid, kita masukin di Agi lucu juga sebenernya ya. Bagus sih. Jamnya cocok jamnya, kan dari jam pagi sampai jam 12, itu memang donor juga jam segitu, Ham. Iya, asal jangan praktek Janais pas Agi, susah juga ya, kalau misalnya ada yang benda di situ. Tapi kalau belajar, mungkin bisa gitu ya, di lobby gitu, tiba-tiba ada keranda, kan lucu juga nih Agi, di lobby tiba-tiba ada keranda gitu ya. Nah itu dia. Sebelah kanan donor, sebelah kiri keranda gitu. Tadi sama duang, kalau gue ujung-ujung mati. Jangan. Ya gitu sih ya, insinnya mesti terserah sih, selalu denger, apa kebutuhan dari teman-teman, dari jamaah, dari pengurus ya, ya kita mau jalanin aja ya, kira-kira manfaat, ya Alhamdulillah, kalau itu manfaat ya, kalau kagak ya, dimanfaat ini yang ada. Kalau Kong Mamat, sebenarnya aku juga naksir, ini sebenarnya kan juga gali, apa namanya, apa aja yang ada di masjid, dan kita bisa tarik, masukin ke Agi gitu. Aplikasinya Kong Mamat, kalau menurutku sih, memang harus ada boot untuk itu gitu. Entah apa ujimnya ya. Mungkin ada orang yang belum terinformasikan gitu ya, dengan baik ya. denger-dengar udah mau ada pengembangan lagi tuh ya, aplikasi ya. Ya Alhamdulillah banget nih, berita bahaya nih buat kita-kita, tadi juga tadi pagi barusan nih, Pak Agung juga, dan Mas Be, pengen pakai aplikasi, kan saat ini kan pakai web ya, keuangan masjid, technology kalau bisa, mobile friendly lah, nah itu. Ini lagi kita dalemin dah, mudah-mudahan ini bisa manfaat banget, dan memudahkan nih kan, pokoknya pakai handphone cukup lah, buat laporan keuangan. Nah, Bahkan, tadi om bagus nih, om bagus, aku ketua lagi, pernah ya, jadi ngasih ide, kalau bisa depan tuh ada diagram-diagram, langsung, terus semua penerimaan pengeluaran berapa, gitu-gitu, dilihatin, dashboardnya keren-keren, aku bilang, ya ikutin lah gitu, ini alhamdulillah banget nih, dan dia yang dimakainya, bukan hanya buat masjid grup asra ya, Om Mirham ya, ini umum ya, semua boleh pakai. Bisa dipakai juga buat masjid, ya kan, buat sekolah-sekolah, Islam, bisa dipakai itu, yang sederhana. Tapi aneh, buat dia aneh kayaknya, nggak bisa dipakai tuh om, soalnya kan itu kan aplikasi ngatur keuangan, lah kalau nggak ada uangnya, apa yang diatur tuh om, om dirinya om. Kalau ngomong hati-hati, kalau ngomong, itu kan ngomongnya, kesannya buat situ, apakah kita tersinggung ya matnya? Iya, iya. Dia kata masa dompet, tepulang dia sama kita. Jangan sampai kita stop. Kalau masih tahapnya, dia jangan tanya masalah duit, bagaimana kita minjam, kecapulauan sana ya. Jadi, kalau, yang itu nggak bisa di-edit kayaknya Pak. Iya, iya. Eh, biar lagi ada. Gue tambahin, Ham. Kalau masalah, tadi kan pertanyaannya kan, kira-kira kalau misalnya, teman-teman DKM, itu yang pada datang, kita ngobrol sama kita, itu kan, ini nyapai gitu ya, tadi ya. Ya bener, tadi udah disampaikan sama, kalau mamak, ya sekitar itu juga bener. cuma banyak di antara teman-teman itu, yang datang adalah, diskusi utamanya adalah, bagaimana kemudian menciptakan iklim nyantai di masjidnya mereka, sehingga marbotnya pada betah. Itu pertama. Iya. Iya. Tegang-tegang banget jadi marbot. Iya. Jadi, mereka komunikasi antara marbot, mereka nanya, gimana, terus susunan, apa namanya, kepanitiaan di marbot, ininya, yang di kita kayak gimana sih, kok bisa jalan, yang di sana gimana. Itu kan sering jadi bahan, bahan awalan ngobrol tuh, Bang Irham. Susunan ke pengurusan. Mereka nanya, kalau di masjid asra bagaimana? Alhamdulillah, masjid asra banyak Bang. Ada ketua, wakil ketua, ya kan? Ada seleksi, divisi, apa namanya, apa gitu ya? Pengalaman, sosial religi, ya kan? Iya, ketul. Ya, divisi. Ada divisi ibadah, divisi rumah tangga, amek uangan. Itu orangnya berapa? Mereka nanya. Alhamdulillah, tiga orang. Divisinya sih banyak ya. Iya. Tiga orang itu untuk masjid, kita bilang gitu. Terus imam, imam ada Bang. Muazin ada berapa? Tiga orang gitu. Iya Pak, ya gitu juga. Iya. Jadi, banyak yang kemudian mereka nanya tentang itu. Terus kemudian, bagaimana mengelola jaringan jamaah? Itu mereka nanya banget. Jamaahnya ada, cuma mereka nggak punya jalinan bagus sama jamaahnya. Jadi, masih banyak yang, mohon maaf ya modelnya, kayak yang zaman dulu kita masih SMA, kalau mau bikin acara, kita bikin sepandu, kita tempel-tempelin di RW gitu. Di komplek, kita tempelin di mana-mana gitu. Pakai kertas yang listrik. Itu masih pakai kayak gitu. Sekarang, mereka nanya, ya padahal sekarang udah ada WhatsApp, udah ada Telegram, udah ada Medsos, gitu kan. Ya, kita tinggal ngasih tahu otriknya begini, begini, begini. Itu salah satunya. Terus, yang mereka gali banyak, itu adalah sebetulnya ilmunya Mas Nana. liar bikin ide. Ide itu gak usah bagus-bagus, tapi yang penting dikerjain dulu. Nah, itu kita laksanain di Masjid Astra. Kita pengen begini, kita ngomong sama dia. Ya kan? Bang, Mas, ini aku punya pengen begini. Lah, karena mau pihak, langsung. Mas, aku pengen ini. Langsung, langsung. Seliar itu kita bikin ide, ya kan? Tinggal dilihat manfaatnya sejauh mana gitu. Gede apa kagak gitu. Kalau memang manfaatnya banyak, langsung dieksekusi gitu. Alhamdulillah, wasyukurillah, Masya Allah, tabakadallah, tabakadallah, di Masjid Astra ini, kita bersyukur banget dah. Kita kalau bikin program, kagak nanya duit. Kagak nanya duit. Yang ditanya itu program beneran dijalanin, Pak kagak gitu doang. Iya. Jadi kalau nanti evaluasi, bukan dita evaluasi duitnya, ini kok gak jalan. Kenapa? Ini, ini, ini. Duitnya, Insya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Astra berkaya dimana-mana ya. Amin. Itu, gak ada pertanyaan, ini kemudian ditolak budgetnya. Gak ada, bro. Gitu. Jadi, ya teman-teman pun, ya kita ceritakan itu, bahwa kita kudung bersyukur menjadi DKM di Astra. Gak semua orang, gak semua kantor, gak semua istilahnya korporasi itu punya kebijakan yang kayak Astra dalam hal ibadah. Gitu. Dibuka seluas mungkin, dan lain sebagainya. Di sini enak kita. Yang penting kita tuh nikmatin. Kitanya mau. Jangan cuma punya usul, gak mau ngerjain. Begitu katanya. Begitu. Nah itu, itu, itu yang kemudian jadi diskusi DKM-DKM di kita. Dari kapan tuh banyak yang datang. apa, istilahnya benchmarking ya. Kalau ngomong-ngomong ya, dari teman-teman, bro. Iya, iya. Itu kita, kita bingung, Mas Nana sama Bang Irham. Kalau mereka mau benchmark itu, kita bingung. Kita mau diskusi apaan. Sama kayak hari ini, ini mau ngobrol-ngobrol apaan, episode kali ini. Tapi banyak yang diomongin ya. Sejauh ngalir itu. Oh iya, ada yang cerita menarik. Kemarin, tadi udah dibahas juga sama Om Ganjar, tapi belum diceritakan kisah yang ini. Teman Musashi datang. Ngomongin masalah, gimana kemudian mereka mau bikin publikasi, tim publikasi, untuk teman-teman di Musashi. Ente tau gak siapa yang datang? Itu orang yang datang, itu salah satunya adalah peserta workshop desain yang dulu ente kulit sama Ilham. Ente sama Ilham jadi pembicaranya. Itu dia masih inget. Dan dia masih tahu, dia pakainya ini, ini, ini. Gitu loh, Ham. Masya Allah. Merinding gue. Itu mereka loh. Mereka loh sampai kayak gitu, Ham. Lu aja lupa. Gitu. Masya Allah, terbaik. Ini yang ngajarin aneh, yang di depan aneh itu, pakai baju marbot. Yang ngajarin desain begini caranya. Terus ada pas kapan itu, orang WA sama gue, itu dia nanya, Bang, saya waktu itu ikut pelatihan box food design. Cuma nih handphone saya habis ke, apa istilahnya, ke riset ulang itu. Factory, apa? Factory riset. Factory riset. Gue mau bilang factory outlet. yang akan dagang baju. Iya. Dia bilang, habis factory riset, itu aplikasinya hilang semua. Dia minta diingetin, itu aplikasi yang waktu diajarin, apa aja. Itu loh, gue aja udah lupa. Dia nanya. Ya mungkin bisa jadi salah satu bahasan nanti, ketika nanti di AGI, ada kelas design. Iya kan? Ada workshop design. Gitu. Karena apa? Ini kepake banget sama temen-temen. Tinggal kita punya ide aja. Berarti kan, udah berubah nih dulu, gimana. Terus udah mulai musim medsos, main medsos. Musim Youtube, kita main Youtube. Ini kalau kita ngomongin, Masjid Asra gitu, atau AGI, di panjangnya ke depan, yang jauh gitu, yang lebih liar lagi gitu. Musa ekstrim apa nih, pengembangan Masjid Asra dengan batasannya, kan kita tetap, tetap Masjid Corporate gitu ya. Ada kebayang gak? Ini mau dibawa kemana nih, Masjid Asra nih? Atau ada ide yang, ini gatel nih, pengen dilaksanain lagi nih? Saat sini sih, kita masih, ini ya, masih ngeliat, bakalannya kayak gimana, karena perubahannya cepet banget gitu. Perubahannya cepet banget, semuanya cepet banget. Jadi kadang-kadang kita mikir begini, tau-tau udah begitu. Kita baru mikir, tadi pagi ada quote-nya, Om Ganjar, itu bener banget gitu. Dan itu kita mesti hati-hati banget, karena gak masjid, gak gereja, gak wihara sama aja gitu, bahwa di setiap kemajuan teknologi informasi itu, ada jebakan-jebakan juga yang kita mesti hati-hati. Om Ganjar ngomong gini, siapapun kita, siapapun mereka, sesoleh apapun mereka, sebaik apapun mereka, kepleset ngomong dikit, kepleset nulis dikit, habis medsos. Jadi kita mesti ngeliat juga yang kayak gitu. Kita mungkin bisa bicara improve, kita bicara liarnya kayak gimana, tapi kita mesti ngeliat peluangnya kayak gimana. Karena sekarang ini masjid, ya betul kita harus bicara manfaat, tapi, kalau gak hati-hati, apa namanya, terlalu liarnya kita bikin acara, mengeluarkan ide, itu bisa jadi pemerangan juga buat masjid. Dan itu yang rugi bukan kitanya, yang rugi masjidnya dan korporasi kita. Itu yang mesti kita pikirin. Kita tahu banget bahwa platform di belakang kita, yang punya masjid lah, namanya Astra, yang udah ngasih kemudahan segitu banyak, buat kita ibadah, masjid di mana-mana tumbuh, dikasih, di support ininya. Kita mesti makmurin, dan mesti kita bikin selaras, dengan kebutuhannya perusahaan juga. Need-nya karyawan juga, perlu kayak gimana. Gak mikirin kata kita doang, Ham. Kalau mikirin kata kita, kalau mikirin kata kita nih, bayangan gue nih, gue pengen bikin masjid Astra itu, rame-nya, pagi-pagi lagi, gambangannya begitu. Gak deh ngantor ya. Iya. Kan ente ingat, ham, gue menghadirkan orang, kuliah subuh, gue pancing mereka jam setengah 4, udah sampai di masjid Astra. Dan itu bisa, Ham. Iya, betul. Dan masjid full, termasuk kopinya. Gue panggil sama baristanya. Bisa. Coba kan kita mesti mikir. Jangan sampai, jangan sampai, keinginan-keinginan yang tadi, menurut kita bagus itu, ada ketidakselalasan dengan need-nya korporasi kita. gitu. Jadi, kalau bicara liar ya, apa aja kita bisa bikin, selagi ada manfaatnya. Gitu aja. Dan, semua dimensi kita mesti bikin. Gak ada batasan. Yang mending batasannya itu tadi. Nilai, apa namanya, akidah kita, masih bener-bener kita jaga. Gitu. Mamat, ada tambahan, sebelum kita tutup acara ini. Besok-besok, gak bisa pakai MC, Pak. Bedua aja nih, kalau mau tempat Bang Pitung. Iya, kita kasih mik, on in, tinggal aja deh, udah. Itu aja tuh, Bang. Ya, kemarin kan tahun ini, udah ada mobil legend tuh, didi dari anak muda. Artinya kan, emang kalau jari ngide, kita kadang-kadang, ngerada-ada tua gini, kan didinya pendek ya. Kalau bisa kemarin lagi tuh, anak muda, jari ngide, apa lagi, kan kita gak tau nih, sekarang jaman, tadi kongsepul bilang, jaman sekarang kan, media informasi begitu cepat. Kira-kira nanti ada ide apa, yang, kalau sekarang generasi, apa ya, generasi, itu berang-anggitu, gue gak paham, udah, itu dah, istilah sekarang. Gitu ya. Pokoknya, kalau gue sih, Ramana, itu aja tuh, kemarin istinya, anak muda, panitianya tuh, kita demen tuh, jaring dah, kayak-kira mereka, kan sekarang kebanyakan nih, generasi yang masuk, karyawan-karyawan baik di pabrik, head office, cabang, kan kebanyakan anak muda, yang kudu kita libatin di DKM, apalagi kira yang bikin menarik. ya kemarin kan belajar saham tuh, cakep banget tuh, rompanannya bikin belajar saham tuh, anak muda kan tertarik, yang kayak sasi, kayak di saat muda, kayak bang air hampe gini lah. Gue mau beli saham, kasih unduk Pak Juju. Gak atur gak gue sih. Ya gitu sih, kalau cuma ya, ya, jadi idinya jaring dah, gue yakin mah, anak-anak mah, sanggih dah, idinya mah, kita mah, yang penting kita yang tua-tua, jagian aja, batasannya, apanya, kalau gitu bagus mah, kita dorong aja kenceng. Dan begini, mampu gue masih ingat nih, posisi Masjid Astra, di apa namanya, kantor ini beda dengan posisinya Masjid AHM misalnya, yang dia di dalam pabrik, dalam perusahaan, dalam kantor, Masjid PAMA, Masjid UT, yang di dalam kantor, yang jamaannya memang orang kantor itu. Beda. Sementara Masjid Astra itu, posisinya di luar kantor, pinggir jalan, transit, orang dari mana-mana pada datang. Mereka kudu dapat manfaat. Kita sepakat nih, orang-orang dari luar Astra kudu dapat manfaat. Tapi jangan lupa, yang wajib banget dapat manfaat adalah yang dari Astra Group juga. Itu yang kemudian kita kudu mikirin. Kita ngambil peran sebagai apa? Kalau kita mengundang mereka seluruh Indonesia tiap minggu datang ke Masjid Astra, kan susah. Kita ngambil peran. Perannya apa? Jari tukang dorong, jari tukang ngelus, jari tukang nyapa, nyemangatin, ngasih ide. Itu peran kita. Yang kita kudu punya. Kalau mereka bingung nih, ngegabangannya, apa ya, nanya, kita mesti gimana ya Bang? Kita ngobrol, nanya, gimana sih apa yang bisa dilakukan? Oh, bisa begini loh, begini-begini. Mereka kaget-kaget. Oh iya, kenapa nggak kepikiran? Contoh kemarin, yang paling kecil dan itu sering ditanyakan. Ketika teman-teman dari mana atau DKM mana datang, bicara tentang bagaimana kemudian informasi kegiatan mereka itu bisa diterima oleh seluruh karyawan. Gitu kan. Saya kasih ide sedikit. Bapak-bapak, saya pernah jalan-jalan sama pengnamat ke Bandung, ke Beraga. Ke Jalan Beraga. Saya bilang gitu. Itu ada cewek-cewek capung yang di trotoar Beraga bawa kopi. Bawa kopi sama jernya sama gelas kecil. Setiap orang datang ditawarin mau nyobain kopi ini nggak, kafe-nya di sebelah. Cobain dulu aja. Dicobain, habis nyobain, dikasih nomernya orang itu disuruh simpen. Orang yang tadi minum ditulis nomernya. Kok nggak dimintain, kok lu doang dimintain? Soalnya ngabisinnya banyak. Bagian yang ini jangan dipanjangin. Bahaya ini. Apa yang dilakukan oleh SPG-SPG ini, mereka ngumpulin nomor, Bang Ira. Mereka ngumpulin nomor orang yang lewat, yang senang kopi. Dan sebisa mungkin orang yang tadi nyicipin, nyimpen nomor kontaknya mereka. Itu. Kita lihat sendiri di Beraga kayak gitu. Kita di masjid, ada yang namanya Jumatan. Ada yang namanya Jumatan, semua jamaah yang senang ke masjid, atau yang cuma mingguan datang kalau Jumatan doang, itu ngumpul di hari Jumatan. Kenapa nggak kepikiran DKM itu kasih souvenir dikit yang manfaat buat teman-teman jamaah itu dengan syarat apa? Simpen nomor kita, kasih nomernya ke kita. Paham nggak? Simpen nomor kita, catat nomornya dia di kontak data kita. Dengan demikian setiap kita punya acara, kita bisa protes itu ke mereka. Mereka bilang apa? Tapi kita udah punya grup Bang Bitung gitu. Grupnya berapa ini pesertanya? 50, sekitar 50 jam. Orang kantornya yang muslim berapa? Banyak Kam. Aku bilang grup itu nggak efektif Bang. Saya bilang gitu, grup itu nggak efektif. Karena siapaan grup itu kita baru nyapa ketutup sama yang lain. Dan orang itu males ngomong di grup aslinya gitu. Kadang-kadang sampai yang seperti itu. Tapi ketika siapaan itu datang dari DKM yang biasanya nyapa mereka ngelayani mereka. Ketika mereka datang dapat senyumnya, apalah segala macam. Itu akan lebih dapet di hati jamaahnya. Oh, ada ini lho. Ada ini lho. Tinggal redaksinya kita pikirin biar jadi akrab sama jamaah. Mungkin hari ini dia nggak datang. Next, dia akan datang. Paling tidak kepo lah. Itu bisa satu episode sendiri tuh gimana cara maintain jamaah gitu ya. Karena nggak semua orang dapet nih nomornya. Dapet, katakanlah seribu dapet seribu nomor. Belum tentu bisa maintain. Orang tetap ada di situ. Tetap mau komunikasi. Di broadcast sih iya. Di broadcast Jafri gitu ya. Kayak Jafri. Tapi begitu mereka respon kan nggak semua orang punya tenaga buat bales-balesinnya gitu ya. Nah itu dia. Apalagi kalau yang ya apalagi nge-replay-nya orang-orang tertentu gitu ya. Kalau orang pilihan lah Ham. Nah betul. Kalau orang bilang udah kayak wali lah gitu aja sih. Iya. Itu kan nggak semua orang punya energi buat ngelayanin tadi ya. Bahasanya ngelayanin. Ham, ini tadi gue pasang status gue ini jam 4 ketika WA normal. Ini kita lihat sekarang yang ngeliat status gue udah hampir 700. Masya Allah. Itu. Itu kan harus punya effort untuk nyimpan-nyimpan-nyimpan itu. Itu FBI berarti ya? Apa itu FBI? Fans buat ipul. Tenang kok mamat. Gue punya kick-nya nanti di akhir acara. Tangan. Gue besok-besok nggak bisa jual ST Indonesia. Promo dikit juga. Kali dapet juga kiriman. Mahalan ongirnya jauh. Iya. Bisa dia. Yang kayak gitu-gitu. Yang kayak gitu-gitu. Itu yang kemudian bisa kemudian dikulik lah sama teman-teman. Yang sangat sederhana sebetulnya. Yang mereka juga punya cuma belum tahu aja. gitu. Emang pasti seru ya kalau kita ngobrolin masjid kemudian ngobrolin kolaborasi sama AGI. Karena tadi yang Bang Pitung bilang yang dinamis ya. Apa aja bisa terjadi program ide kita juga bisa terjadi. Dari ide-ide sederhana itu yang nggak bisa dibilang ide-ide sederhana. Yang namanya ide ya ide gitu ya. Nilainya gulirnya si bola saljunya kemana kita juga nggak bisa pastiin ya. Bisa seliar apa gitu ya. Bahkan bisa sebesar apa. Pesantren AGI. Ingat nggak Pak Esang? Ya. Pesantren AGI Mas Ana. Iya, iya, iya. Itu yang jadi juara kan orang dari Kalimantan. Dia peserta-terbaik katanya. Itu orangnya cerita sama kita Mas Ana. Happy-nya dia. Asalnya dia komplain kaos pesantren. Nggak nyampe-nyampe. Nggak nyampe-nyampe kaos pesantren itu. Terus dia cerita anak saya waktu itu dapat pengaruh. Ini peserta-terbaik ini dari AGI gini-gini. Saya pikir bareng sama AGI gini-gini. Itu. Itu berarti kan nggak kebayang sama kita mereka segitu bangganya yang decide. Iya. 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 Pokoknya jangan jangan ini aja. jangan jadi yang gampang capek aja sekarang kalau menurutnya. Karena terlalu banyak yang harus dilakukan untuk bisa jadi manfaat. Itu udah jadi kick satu tuh. Tapi kalau kicknya serius kayak gitu bukan Bang Mitung gitu ya. Nah itu dia. Gua aja tadi bingung mau usang ngomong kayak gitu. Anggata. Pagi-pagi biasa serpanas diudung makan rawatnya sih dia. Ini efek meeting pagi sama Mas Boy begini ya kebawah memang. Iya. Betul-betul. Ada ketua DKM. Ngeri habis ini ikan diajakin ngomong aja nih. Ketua DKM kalau udah ngomong sama kita lupa dia. Iya. Bos kita marahin banget deh. Bos kita ada Pak Boy, Pak Agung. Saban selasa kita rapat. Dari ngomongin program udah sampai habis kita ngomong Bang Pitung. Udah ujung ke dia-dia juga kita ngomongin. Makanya luar biasa Alhamdulillah kita punya bapak yang luar biasa ya. Oh iya. Yang hati yang hatinya ada di masjid Masya Allah. Bakal susah nih motongin ini karena pembicaraannya idenya bakal kemana-mana. Gimana kalau kita close dulu sesi ini nanti kita lanjut lagi kalau memang ada episode selanjutnya mungkin ditunggu episode endgame ya Pak Nana ya dimana semua pengelola Bawa Agi bakal ngumpul gitu ya. Dan makinnya bakal lebih seru kalau offline ya acaranya podcastnya ya. Bakal lebih menarik lagi. Karena kalau gak ada kopi gak ngalir nih ide-ide nih. Bener banget. Bener banget. Kalau aku malah gini sih Ham sebenernya mungkin kalau ngomong itu kalau ngomong aku mungkin paling paling belakangan gitu kan Ham. Cuma dari tadi aku aduh mikir gitu dan apa ya semua item-item tadi itu masuk kepikiran semua tadi pingpong online offline gede banget itu online offline itu. Enggak maksudnya tadi pesan tentang online dan offline tadi bahkan bukan hybrid bukan hybrid kalau menurutku online offline itu adalah offline-nya nge-pol online-nya nge-pol jadi jadi bukan hybrid bukan hanya bahwa ya kalau kalau sekarang hybrid itu kan cuma kayak online tapi ada yang ini bukan bukan gimana caranya agar yang nikmati online itu pol yang offline juga juga nge-pol kayak gitu oke lah kita coba tutup dulu sesi kita Alhamdulillah ntar dulu ngingetin aja nih ini kalau salah sendiri lu manggil gue jadi teman-teman siapapun yang denger ini obrolan kita malam hari ini Alhamdulillah nih berkah kita Allah kasih kita nyari rejeki di Astra Group gitu Astra ngasih kemudahan buat kita ibadah Allah kasih kita Allah kasih kita masjid segala macem tapi di sisi lain kita ada yang namanya Agi Agi tempat ngumpulnya tempat ngumpulnya masyarakat muslim di Astra Group satu hari bisa ngumpul itu sekitar 2000 lebih di kantor pusatnya Astra itu udah kayak lebaran sendiri kita gitu dan bayangin mereka datang bukan tangan kosong mereka bukan datang yang mampir doang mereka nyiapin waktunya bahkan ada yang beli seragam sendiri sampai Pak Pongki itu maksud Allah Bapak kita itu dulu waktu belum pensiun setiap ada Agi menungguin dari awal sampai akhir acara cuma kata dia apa aku gak tega menenggalin mereka aku gak tega menenggalin anak-anak yang lagi di Agi itu karena apa aku melihat mereka tuh tulus-tulus gitu maka dia tungguin duduk lesehan gitu direksi duduk lesehan dan seneng aja gitu gitu nah kita jadi pelayan mereka gitu kita jadi pelayan mereka kita jadi apa namanya yang ngatur mereka mau main apa mau diajak gimana gitu jangan putus asa jangan jangan berpikir ini kita sekedar ngerjain tapi berpikirlah bahwa ini semua insyaallah ada pahalanya kalau kita niatnya benar gitu maka pesen saya buat diri saya sendiri dan semua teman-teman benerin niatnya maksimalin usahanya gitu dan jangan kurang-kurang ikhlasnya kalau minjem kata-katanya si Bang Dodo Bang Dodo yang sekarang di Master AC dia punya tulisan jadi orang itu jangan baperan tapi kudu banyak berperan begitu berada cakep udah-udah udah gue udah jatuh lenong nih ntar lagi iya gue udah jatuh manggung luar biasa emang padat ya nah supaya obrolan kita diberkahi gitu ya kita tutup dengan doa cover to majelis oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waduh mantap inisiasinya ini alhamdulillah oke oke udah ya tutup ya tutup luar biasa luar biasa luar biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.